Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang teman-teman semuanya Oke kali ini kita kedatangan Beach Street Tahun 2019 Ataupun 2018 Ini motornya Datang dalam kondisi mobok Terus saya periksa disini Ada kedipan 12 Oke kita kontak on Oke kita hitung sama-sama Satu Satu panjang Oke satu panjang dua pendek Kita hitung lagi Satu panjang Satu dua itu artinya adalah 12 Kalau di motor Honda itu Kalau 12 adalah Injektor gagal fungsi Ataupun injektornya bermasalah Bisa juga dari kabelnya Ataupun bisa juga dari Injektornya yang mati Oke tapi disini setelah kita telusuri Ternyata di bagian soketnya Ada yang di Kabelnya ada yang dimakan Si Jerry Jerry kecil-kecil Menguntungkan bagi kita Tapi merugikan bagi konsumen Itulah hidup mas bro Oke disini kita lepas dulu Untuk soketnya Nah Oke Ini dimakan tikus Dimakan tikus Ataupun dimakan si Jerry Ini yang susah nyambungnya mas bro Karena dimakannya di Dekat Ini dekat plastiknya Dekat soketnya Maka untuk menyambungnya Agak sedikit sulit Oke ini kita perbaiki dulu Kita coba Tata ulang Kita sambung ulang Jadi disini kita proses penyambungan Karena untuk soketnya dia Putusnya terlalu pendek Jadi kita sediakan kabel seperti ini Kita ambil dari soket juga Ini harus yang original ya teman-teman Ini kita ambil dari kabel body motor Terus Kita lepas Nanti kita masukkan kesini Nanti kita sambung Supaya lebih kuat Kalau kita nyambungnya disini Walaupun disolder Itu Takut kena air apa Nanti Malah Gak awet Ini kita lepas dulu Oke Atau Kita Ini kita sambung aja dulu Oke disini kita proses penyambungan Kita proses penyambungan dulu Sambung benar-benar kuat ya mas bro Kasihan yang punya Benerin motor Jangan asal-asalan Kita putus Setaman mungkin Tinggal yang satunya lagi Atau Setaman Asal-asalan oke cukup kita tinggal masukkan ke soketnya ini kita lepas dulu oke kalau enggak mau lupa nanti kita lepas satu lepas itu dipasang satunya lagi seperti ini kita lepas congkir keluar nah disini ada pinnya ini kita congkir seperti ini kita congkir lihat tanda ayo gelap tekan ya nah oke sudah keluar seperti ini kalau tidak mau lupa mini plusnya langsung kita pasang kembali nah sampai bunyi klik kita tarik takutnya dia tidak nyantol ini sudah mantap oke buka lagi yang satunya nah sudah keluar tinggal pasang tinggal kita tekan nah sudah bunyi klik ini kita bungkus ulang supaya lebih aman selamat menikmati ya oke teman-teman disini penyambungan sudah selesai kita turulang kembali oke tinggal colokkan klik ada suara klik artinya sudah nahan oke harusnya disini motornya sudah oke kita tes sama-sama oke kontak kawan disini kedipannya kita cek oke sudah tidak ada kedipan lagi kita coba start nah sudah bisa hidup mas bro oke itu tadi kalau ada kedipan kita tinggal hitung kalau 12 itu injektor kalau L52 bisa juga dari CKP nya karena untuk motor seperti ini kebanyakan di CKP nya yang baru masalah kedipan kedipan nya kebanyakan di sensor CKP yang jadi kita tinggal hitung aja kalau sudah pas dihitung tinggal cari penyakitnya oke teman-teman kita coba sekali lagi oke oke sudah normal ya oke saya akhiri dulu semoga video ini bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa mudah mantap oke Terima kasih.